Aktivitas Merapi sampai saat ini masih cukup tinggi Merapi kembali meluncurkan awan panas kuguran tadi malam 25 Februari 2021 pukul 18.42 Awan panas kuguran tercatat di seismogram dengan amplitude 51 mm dan durasi 175 detik Estimasi jarak luncur kurang lebih 1,9 km ke arah Barat Daya Jelas Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta Hanik Humayda Luncuran awan panas kali ini terbilang cukup panjang dibanding luncuran sebelumnya Sementara itu lurah gelaga Harjo Suroto menuturkan usai awan panas kuguran sempat terjadi hujan abu tipis di wilayahnya Meski demikian hal itu tidak membuat warga dari Kali Tengah Lor turun ke Barat Pegungsian Sementara pagi ini terjadi awan panas kuguran di Merapi tanggal 26 Februari 2021 pukul 04.39 WIB Berdasarkan dulasi eropsi, Hanik memperkirakan jarak luncur awan panas mencapai 1,5 km Lebih lanjut berdasarkan laporan pengamatan aktivitas per 6 jam Selain lawan panas kuguran lapapijar Gunung Merapi juga masih sering terjadi BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada level siaga Masyarakat diminta tetap puas pada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!